Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020-2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42 persen dibandingkan dengan perencanaan business as usual tahun 2015. Kami juga bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan forest and other land use volume serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Itu adalah pidato Presiden Jokowi di Forum Lingkungan Internasional COP28. Indonesia punya sejumlah komitmen dalam merespon gas rumah kaca yang merupakan sumber utama krisis iklim. Mulai dari mengurangi emisi karbon dan sampah, target kawasan konservasi laut, sampai mengurangi deforestasi. Ngomongin target iklim, kita perlu tarik balik ke 2015 ketika Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement, perjanjian global dalam menghadapi perubahan iklim. Setiap negara merancang nationally determined contribution atau NDC sebagai komitmen nasional. Selain update pada 2022, target utama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen sampai 2030 pada lima kategori sektor. Pertanian, kehutanan, energi, limbah, dan IPPU. Target-target ini nggak bisa terrealisasi tanpa upaya dan tentunya cuan yang cukup. Ini udah disadari sama pemerintah, sektor keuangan jadi aktor penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan sebagai penyedia modal. Jadi, se-urgent apa sih kebutuhan dana ini? Dan sudah efektif belum aliran dana untuk sektor lingkungan selama ini? Menurut Menkeusri Mulyani, dana yang dibutuhkan untuk mencapai net zero sampai 2030 adalah 281 miliar dolar AS. Kalau sampai 2060, maka butuh dua kali lipatnya. Pada saat yang sama, pemerintah cuma mengalokasiin 3,5 persen dana APBN untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Maka itu, pendanaan dari sumber lain terasa relevan. Untuk menjamin pendanaan tepat sasaran, diterapkanlah sustainable financing yang bisa berbentuk penempatan modal maupun pinjaman. Salah satu yang didorong dari pendanaan berkelanjutan ini adalah green financing. Yang secara definisinya adalah, dia sebuah ekosistem ya. Dan dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan juga jasa keuangan. Yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Tapi intinya bahwa bagaimana lembaga jasa keuangan itu menyelaraskan ya, dalam kegiatan usahanya itu dengan kepentingan, terutama ketiga tadi, ekonomi, kemudian environmental, lingkungan hidup, dan juga sosial gitu. Intinya seperti itu, Mbak. Indonesia sendiri sudah punya beberapa kebijakan yang mengatur mengenai pembiayaan hijau sejak 2015. Mulai dari peta jalan, peraturan OJK, sampai taksonomi hijau yang bertujuan mendefinisikan kriteria hijau, mendorong investasi di kegiatan ekonomi yang berdampak positif ke lingkungan hidup, dan mendorong sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi hijau. Meski demikian, masih banyak kekurangan dalam beberapa regulasi tersebut. Tetapi lagi-lagi memang pengaturan di level undang-undang maupun peraturan lanjutan di level PBI dan juga POJK, itu sepertinya belum mampu gitu, Mbak ya. Belum mampu mengatasi isu bahwa bank, lembaga keuangan khususnya bank ini, bank ini kan ibadatnya jantung, Mbak, dalam perekonomian. Karena dia dominasinya cukup besar. Kalau untuk Indonesia, sekitar 80% dari sektor keuangan itu. Jadi lembaga keuangan bank ini cukup dominan. Kita menyebutnya bank-dominated economy. 80% ya kurang lebih ya. Dia menguasai total perekonomian Indonesia. Ada kita lihat, kalau bicara lembaga keuangan, ada pasar modal, ada pensiun, ada perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga daya, dan juga perusahaan-perusahaan keuangan lainnya begitu ya. Itu hanya sekitar 2% saja. Oleh karena itu bank, dia cukup sangat penting sehingga peranannya. Sektor keuangan punya peran besar dalam krisis iklim. Namun perannya juga bisa negatif. Bahwa perusahaan, apalagi perbankan, tidak hanya mengejar keuntungan. Dia harus memperhatikan prinsip 3P itu, Mbak, ya. Profit, people, and planet, ya. Jadi tidak hanya setelah keuntungan saya, tapi juga dia memperhatikan juga bagaimana hak-hak manusia ya terhadap keuntungan dan juga bagaimana melestarikan lingkungan kita ini ya. Sehingga bisa lebih baik lagi. Saya ada data dari report dari Koalisi Forest and Finance. Sebenarnya dikatakan bahwa 90% dari bank di negara-negara G20 ini ya, menandai perusahaan-perusahaan yang menyebabkan perusahaan kita pada tahun 2016-2021 ya. Dari bank dari Indonesia. Jadi mereka menguncurkan 37,7 pilihan US dollar selama 5 tahun itu 2016-2021 itu. Hampir separuhnya itu, 43% itu diberikan kepada perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Pada 2019, pasca kebakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan, Riau, Sumatera, dan Jambi, KLHK menyegel 64 perusahaan di area konsesi yang terbakar. Berdasarkan penelitian dari TUK, beberapa perusahaan terafiliasi dengan perusahaan besar yang mendapatkan aliran dana dari induk investor baik dalam dan luar negeri. Misalnya, PT AER yang terafiliasi dengan Raja Wali Group. Raja Wali Group sendiri diduga mendapatkan aliran dana dari dua bank BUMN, atau PT Finantara Intiga yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group. Menurut penelusuran TUK, Sinar Mas Group mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, seperti Bank BUMN sampai Asing, Malayan Banking, dan Bank of China. Iya, secara tidak langsung para pemberi dana ini berkontribusi terhadap kerusakan hutan Indonesia. Penyegelan dari pemerintah jadi salah satu contoh kalau regulasi pendanaan hijau masih banyak celah dalam standarnya, serta sanksi yang ada belum memberi efek jera. Tapi lagi-lagi memang ini seringkali Indonesia ini konteksnya adalah dalam implementasi. Sangat lemah, karena tadi suasana bisnis kita masih diwarnai juga oleh tadi kegiatan-kegiatan yang memang menghambat. Korupsi-kolusi nepotisme itu masih sangat kuat. Ini yang menjadi persoalan utama sebenarnya. Komitmennya cukup jelas ya. Kita bisa mengatakan ini sepertinya ini apa, ambisinya besar gitu ya. Jadi nafsunya besar, ambisinya besar ya. Tapi apa daya gitu ya, dalam pelaksanaannya tidak optimal. Itu aja Pak. Perlu adanya upaya untuk penguatan dari sejumlah pihak yang terlibat. Tidak hanya pemerintah atau lembaga keuangan saja, tapi pelaku bisnis dan masyarakat dapat ambil peran. Malah saya tambahkan juga, yang menarik sebenarnya Undang-Undang dari WSK ini, itu sudah mengatur mengenai kejahatan korporasi juga. Jadi dalam penindakan hukumnya juga sudah ada sarana yang disediakan oleh Undang-Undang dari WSK untuk bisa menarik korporasi diminta bertanggung jawab. Tetapi ya tadi dalam implementasi, dalam tataran penegangan hukumnya yang tadi, kita masih harus mengakui bahwa APH kita masih, ya komitmennya tidak terlalu bagus. Karena ada sektor-sektor faktor-faktor ya non-teknis ya, yang bisa mengaruhi proses, saya katakanlah penyelidikan, penyelidikan. Sehingga kasusnya tidak berlanjut, ya. Padahal itu menjadi isu nasional, gitu. Indonesia telah memperbarui taksonomi hijaunya menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Icel melihat pembaruan taksonomi hijau ini memiliki dua sisi. Sisi baiknya, taksonomi ini telah mempertimbangkan aspek sosial, tapi masih terbatas pada aspek ketenaga kerjaan saja. Aspek sosial yang lebih luas seperti hak asasi manusia dan penyelesaian konflik belum dipertimbangkan. Selain itu, TKBI telah memiliki tujuan lingkungan yang eksplisit. Namun tujuan lingkungan ini tidak bersifat sebagai prasyarat yang utuh, melainkan dapat dipilih yang mana yang paling cocok pada suatu usaha sebagai target kinerja lingkungan prioritas yang ingin dicapai. TKBI dapat menjadi instrumen yang powerful dalam menyeleksi proyek atau kegiatan untuk mendapat pendanaan hijau. Emang banyak hal yang perlu diperhatikan terkait ini. Akan tetapi bukan berarti kebijakan yang ada tidak berdampak. Menurut Green Future Index yang dikeluarkan World Economic Forum 2023, ranking keseluruhan Indonesia merangkak jauh sebanyak 21 ke nomor 49, karena dinilai berhasil mengurangi emisi karbon. Ini adalah pertanda baik dan semestinya membuat pembangku kebijakan lebih serius lagi dalam merespon krisis iklim, termasuk memastikan bahwa pendanaan hijau benar-benar hijau. PEMANGKU KEPIJAKAN PEMANGKU KEPIJAKAN PEMANGKU KEPIJAKAN PEMANGKU KEPIJAKAN